Tribuners Leeds United akan menyampangi markas Liverpool pada match week ke-14 Liga Inggris musim ini di Stadion Anfield pada minggu dinehari. Pelatih Leeds United, Jesse March, menyebut timnya sudah mempunyai rencana untuk menghentikan Liverpool. Jelang laga tersebut, Jesse March mengakui bahwa timnya memang bukan tim favorit. Akan tetapi, March tidak mau menyerah begitu saja. Mantan jurutaktik RB Leipzig malah sudah mempunyai rencana untuk menghentikan musalah dan kawan-kawan. Tak ingin menggambarkan Liverpool punya kelemahan, March justru ingin membuktikan sekuatnya mampu menaklukkan lawan. Namun, ia tidak membeberkan rencana untuk menumbangkan musalah dan kawan-kawan. Di atas kertas, Leeds United jelas kurang diunggulkan dalam laga ini. Pasalnya, tim berjuluk The Whites itu kini berada di zona degradasi setelah hanya mengumpulkan 9 poin dari 11 pertandingan. Selain itu, performa mereka juga tengah merosot tajam. Dalam empat laga terakhir, Leeds United selalu kalah. Di sisi lain, Liverpool baru saja meraih hasil memuaskan di Liga Champions pada tengah petan lalu. Mohamed Salah CS sukses menggulung Ayak Amsterdam dengan skor 3-0. Hasil positif tersebut diakini akan meningkatkan kepercayaan diri Liverpool jelang melawan Leeds United. Terlebih, Liverpool butuh poin penuh untuk memperbaiki posisi mereka di kelasmen Premier League. The Ritz tercecer di urutan ke-8 dengan 6 poin dari 11 laga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!